Hai guys, welcome back to my channel Di video kali ini, seperti judulnya Aku akan memberikan informasi tentang Apa aja sih yang perlu disiapin sebelum Kita mengajukan skripsi, apalagi buat Kalian yang mahasiswa sastra Inggris Perlu diperhatikan ada beberapa poin Yang emang harus kalian siapkan Sebelum kalian mengajukan judul skripsi Ke dosen pemimpin kalian, tapi sebelum itu Sebelum kita bahas apa aja yang perlu Disiapin, seperti biasa, aku mau Ingetin kalian untuk subscribe channel ini Biar aku semakin semangat untuk update videonya So langsung aja, kita mulai Ke pembahasan Nah guys, ngomongin Persiapan buat skripsi, biasanya Mahasiswa yang akan melakukan penelitian Untuk skripsi itu, dilakukan ketika Semester 7, tapi sebelum semester 7 itu kamu lalui, akan Lebih baik kalau kamu itu udah prepare di semester Sebelumnya, yaitu ketika liburan Ataupun ketika masa liburan 2 minggu itu loh guys, eh 2 2 bulan gak sih, ya sekitar 2 bulan itu Kalian bisa prepare sebelum Masuk ke semester 7 untuk persiapan Nah apa aja sih yang bisa dipersiapin Ada beberapa catatan yang harus kalian Perhatikan sebelum kalian mengajukan skripsi Yaitu tentang sumber data, previous Tadi, teori yang kalian gunakan Dan juga alasan kamu menggunakan Teori ataupun sumber data Tersebut, nah ada beberapa catatan yang Kalian harus perhatikan guys, dan akan aku bahas Satu persatu, mulai dari Sumber data dulu, oke? Nah, ngomongin sumber data Buat kalian yang mahasiswa pro di sastra Inggris Pastinya, kalau kalian ambil konsentrasi sastra Terutama, mau gak mau kalian harus Meneliti karya sastra, ya gak sih? Misalkan seperti novel, short story Puisi, ataupun naskah drama Nah, akan aku beritahu Beberapa catatan, kalau kalian emang mau Ambil konsentrasi sastra, dan akan Memilih sumber data ya, yang dimana Sumber data yang kalian pilih Itu ada beberapa poin Yang kalian harus perhatikan, ya Satu, poin pertama Kalian usahakan jangan mencari sumber data Yang terlalu populer, ataupun overrated Alasannya, kenapa kalian gak Aku sarankan untuk memilih sumber data Yang overrated, atau terlalu terkenal Karena, menurut aku pribadi Dan juga informasi yang aku dapatkan Dari dosen pemimbing, karya-karya yang populer Ataupun sudah sangat terkenal Itu memungkinkan bahwa Banyak sudah orang, ataupun peneliti Yang mengkaji novel tersebut Paham gak sih? Misalkan, kalian tahu Kayak novel ayat-ayat cinta Kita tahu ya, novel ayat-ayat cinta Itu kan sangat booming banget Atau kayak novel yang Internasional itu Kayak seumpama Harry Potter Nah, kan udah banyak banget tuh Peneliti, ataupun Mahasiswa yang pakai Sumber data tersebut Untuk skripsian Nah, kalau kalian tahu Hal tersebut Maka hindari, guys Kenapa? Karena, menurut aku Itu akan menjadi hal yang sulit Buat kalian nanti Untuk mencari isu-isu Ataupun problem yang akan kalian Teliti gitu loh Karena, ditakutkannya Udah ada preview study Ataupun peneliti sebelumnya Yang meneliti isu tersebut Kayak gitu Nah, biar kalian gak kesusahan Jadi, jangan pilih Sumber data yang Sudah sangat populer Kayak gitu Yang kedua Kalau kalian memilih sumber data Pastikan Kalau sumber data kalian itu Memiliki kelebihan Salah satu kelebihannya adalah Memiliki prestasi Seumpama pernah menang Novel terbaik Atau menjadi bestseller Kayak gitu-gitu, guys Karena itu akan menjadi Nilai lebih Sumber data kalian Misalkan, kalau kalian Milih novel nih Kalian kan gak pasti Langsung pilih satu novel kan Tapi, coba kalian compare Ataupun coba bandingkan dulu Dan coba Cari informasinya di Google Apakah novel tersebut itu Udah dapat beberapa prestasi Ataupun kayak achievement Kalau dia punya achievement Kayak seumpama bestseller Yang aku sebutkan tadi itu Menurut aku itu Akan jadi nilai lebih Kenapa kalian bisa Pakai novel tersebut Karena novel tersebut Bisa dibilang kayak trusted Dan kayak kualitasnya Bagus gitu loh, guys Paham gak sih? So that's why Kalian bisa pakai novel tersebut Poin yang ketiga Sumber data itu gak selalu Emang harus versi cetak, guys Sometimes juga ada versi PDF Atau kayak versi-versi Yang kalian download di Google Tapi, juga ada beberapa kampus Yang harus Mewajibkan mahasiswanya itu Punya versi cetaknya Paham gak sih? Nah, kalau untuk kampus UTM sendiri Kampusku, guys Itu gak terlalu ketat ya Jadi, kalian boleh Kalau download-download di Google Ataupun versi PDF-nya itu Gak apa-apa As long as Perhatikan identitas Dari karya tersebut Ada loh Beberapa karya sastra Yang emang di-upload Di social media Ataupun di Google gitu Tapi, dia kayak Versi scan Dan juga tidak memiliki cover Gak punya kayak Siapa pengarangnya Kemudian publikasinya Atau Penerbitnya siapa Kayak gitu-gitu Kan masih kayak Abu-abu gitu loh, guys Nah, hindari kayak gitu Jadi, pilihlah Karya-karya sastra Meskipun itu cetak Ataupun versi PDF Tapi, dia yang Udah ada identitas Jelasnya Perhatikan kayak Nama pengarang Kemudian tahun terbit Kemudian juga Publikasinya itu Dimana Kemudian juga itu Ada berapa versi Kayak gitu-gitu, guys Karena nanti pasti akan ditanya Sebelum kamu Kayak mengajukan judul Itu kayak ditanya gitu loh Kayak identitas bukunya Kayak kelengkapan bukunya gitu Jangan sampai Kalau kalian milih-pilih Karya sastra Apalagi kayak yang online Itu kayak karya sastra Yang abu-abu banget Kayak gak tau Ini asal-usulnya kayak gimana Nah, itu akan Ngebahayain kalian banget Kalau kalian nanti Pengajuan judul Karena kamu pasti akan Ditanya gitu loh Kayak Ini karya siapa Kemudian kayak tahun terbitnya Kapan Kayak gitu-gitu Sudah terbaik Please be careful Dan juga lebih teliti lagi Ketika milih karya sastra Ataupun download karya sastra Yang ada di internet Nah, guys Setelah kita ngomongin sumber data Sekarang kita ngomongin Topik atau isu Pastinya Kalau kalian udah punya novel Yang kalian suka Ataupun udah kalian yakin Sebagai sumber data kalian Nah, next step Adalah kalian harus baca kan Kalian harus baca Berulang kali Kalian harus memahami Alur ceritanya Dan juga isunya apa Dan pertanyaannya adalah Isu apa Yang membuat kalian tertarik Untuk meneliti Novel tersebut Nah, ada beberapa caratan Kalau kalian mau menentukan Isu ataupun topik Yang ada di cerita Ataupun di karya sastra tersebut Misalkan Pertama Sebelum kalian menentukan Karya sastra Pastikan kalian tanya Ke dosen Pembimbing kalian Kayak topik Atau isu apa aja Yang udah di-band Atau dilarang Untuk diteliti Biasanya Setiap kampus itu ada Kayak Peraturan Ataupun kebijakan Yang dimana Sebelum kalian memulai skripsi Itu ada informasi Kayak ada beberapa topik Yang harus kalian hindari Karena sudah over research Dimana Mahasiswa Kakak tingkat kalian ya Yang terdahulu itu Udah banyak banget Yang meneliti isu-isu tersebut Makanya Untuk menghindari over research Itu dilarang Biar mahasiswanya Lebih kreatif Dan juga mencari isu-isu baru Nah, itu adalah poin penting Dimana kalian harus Tanya dulu Ke dosen pemiming kalian Kalau emang Prodi kalian itu Membebaskan Dan tidak ada Isu-isu yang di-band Menurut aku itu Kayak kesempatan besar banget Buat kalian untuk Mencari isu-isu yang Yang mainstream Gak masalah gitu loh Tapi kalau emang Ada isu yang di-band Atau isu-isu yang emang Harus dihindari Maka kalian harus Hati-hati banget guys Karena percuma dong Kalian beli novel Ataupun beli sumber data Isu utamanya itu adalah Isu yang di-band Maka Pastikan dulu Kalian paham betul Isu-isu apa yang Gak boleh diteliti Di prodi kalian Tips yang kedua dari aku adalah Ketika kalian menentukan Isu atau topik Dalam suatu Novelnya Yang akan kalian kaji nanti Carilah Isu yang dominan Di cerita tersebut Berarti Kayak isu utamanya Yang diangkat dalam cerita itu Apa sih Permasalahan sosial apa Apakah feminisme Apakah Sosial culture Ataukah itu Masalah psikologis Kayak gitu Nah Coba kamu teliti Isu dominannya dulu Misal Kalau isu dominan itu Gak ngebuat kamu tertarik Atau ngebuat kamu Ngerasa kayak Ah kayaknya Isu dominannya itu Kayak gak aku banget Gitu lah Aku kayak kurang mampu Maka coba Kamu cari Isu minor Ataupun bukan Isu utama Tapi perhatikan Harus dipastikan Bahwa isu-isu minor Tersebut Ada Cukup Kutipan yang Buat kalian Nanti itu Apa ya Bisa diteliti Gitu loh Paham gak sih Kayak evidence Atau kutipan Atterance Yang ada di novel tersebut Itu udah cukup Meskipun itu isu minor Nah itu perlu diperhatikan Banget guys Tipsnya Kalau kalian emang Udah bisa menentukan Isu ataupun topiknya Percakapan-percakapan Ataupun author Narration Atau kayak Apa sih guys Kayak utterance Kayak gitu-gitu Itu coba kalian stabilo dulu Biar Nanti kalian juga inget Isu-isu apa yang akan Kalian teliti nantinya Paham gak sih So that's why Menurut aku Kalau emang udah bisa Menemukan isu dominannya Nah itu yang kalian teliti Kalau gak bisa Boleh pakai isu minor Tapi dengan catatan Supporting Evidence-nya Evidence-nya Evidence-evidence Yang ada di novel tersebut Untuk isu minor itu Juga terpenuhi Jangan sampai kurang ya Nah guys Setelah kalian tahu Kayak topik-topik Apa yang akan kalian bahas Dan isu apa yang ingin Kalian kaji nanti Deskripsi kalian Coba kalian Re-read lagi ya Coba dibaca lagi Coba dipahami lagi Apakah isu tersebut Emang sudah mantep Dan juga sudah mencukupi Untuk diteliti gitu loh Usahakan sekali lagi Evidence-nya Evidence-nya itu Topik-topik yang dilarang Sampai juga dosen Ngasih informasi ke kalian Kayak topik-topik Eh sorry Kayak teori-teori apa aja sih Yang gak boleh dipakai gitu Karena itu terlalu overrated Dan juga sudah terlalu banyak Mahasiswa yang pakai Sudah terlalu banyak Tanyakan dulu kepada dosen Pembimbing kalian Apakah teori-teori Yang kalian pakai nanti Itu udah aman atau belum Itu yang pertama Terus yang kedua Teori-teori Yang kalian pakai itu Juga Jangan pakai teori yang overrated Overrated tuh kayak Terlalu mainstream Udah banyak banget yang pakai Apalagi di prodi kalian Nah itu coba dihindari ya guys Biar kalian juga aman-aman aja nanti Kemudian selanjutnya Kalau kalian kebingungan Kayak mas Aku belum ada nih Kayak ide Pakai teori apa Nah saran aku Ada beberapa tips juga Buat kalian yang emang Bingung banget menentukan teori Yaitu dengan cara Coba kalian baca-baca Skripsi kakak tingkat kalian Yang berhubungan Dengan isu yang kalian kaji Misalkan kalian mau cari feminisme Maka coba kalian download Ataupun kalian ke perpustakaan Untuk cari Skripsi-skripsi yang bahas feminisme Nah itu kan pasti ada teori Yang dipakai kan Kalian boleh baca Kalian coba tiru Ataupun coba lacak Teori yang kalian Mau gunakan itu Dari daftar pustaka Yang ada di Skripsi-skripsi kakak tingkat kalian Nah itu adalah salah satu cara Yang dimana aku Terapkin juga Ketika dulu mau skripsian Aku kalau mau cari teori Itu kayak baca-baca Skripsi orang gitu loh Kalau udah tau skripsinya apa Isunya apa Teorinya apa Nah itu aku lacak Di previous tadi Dan aku download sendiri Nanti buku-bukunya Kayak gitu Nah yang terakhir Tipsnya adalah Untuk teori Usahakan teori kalian itu guys Ada buku fisiknya Kalau kalian gak ada Buku fisiknya I think it's okay Cuman pastikan Kalau kalian mau download PDF Itu buku PDFnya itu juga clear Kayak ada halamannya Nama pengarangnya Dan juga tahun terbitnya Kapan Biasanya Desain pemimping itu Pasti tanya Kayak ini Buku teorinya mana Kamu pakai teori apa Kayak gitu-gitu Nah pastikan kalian itu Kayak udah ready Dengan buku fisik Ataupun buku PDFnya guys Jangan sampai Alasan kalian kayak Oh aku dapet teori ini Dari skripsi orang Dapet baca dari skripsi Kakak tingkat mem Kayak gitu-gitu Nah jangan sampai ya guys Karena biasanya itu kayak Kamu gak di-assessi gitu loh Karena kamu Dianggap kayak gak siap Karena secara Buku aja kamu gak ready So that's why Pastikan kamu udah punya Buku pegangan Buku fisiknya Biar kalian nanti pas ditanya Itu udah langsung siap Dan juga udah bisa jawab Segala pertanyaan dari dosen Nah guys caratan terakhir Menurut aku Kalau untuk masalah teori Itu biasanya ada Prodi-prodi Di beberapa kampus ya Yang melarang Teori yang udah lama banget Kayak teori-teori Yang lampau banget Tahun 19 Atau 18-an gitu Itu kayak dilarang Karena dirasa kayak Udah gak relevan Sama current issue Nah menurut aku Kalau emang kalian Udah ketemu teori Dan emang teori itu Teori lampau Kamu coba search Teori-teori yang udah update Atau kayak versi Terbarunya kayak gitu Misalkan kayak teori Feminisme Kan gak semua Teori feminisme Zaman lampau Kan kayak relevan Sama zaman sekarang Nah kamu coba cari Teori-teori feminisme Yang terbaru Itu kayak tahun 2000-an Ataupun tahun 2010-an Itu ada gak sih Kayak gitu Nah coba dipastikan juga Karena biasanya Ada loh dosen-dosen Yang menolak ketika Kamu kayak pakai teori lama Karena dianggap kayak Kok pakai teori lama sih Kenapa gak pakai teori Yang terbaru Atau kayak Coba deh kamu cari-cari Teori yang emang masih relevan Yang masih Kekinian gitu Jangan sampai pakai teori-teori yang lama Takutnya nanti teori yang lama Itu kayak Kurang ini guys Kayak apa sih Kayak kurang update gitu Dan juga kurang relevan Dengan current issue Apalagi kalau kamu Pakai topik-topik Kekinian ya Kayak novel-novel yang terbitan baru juga Itu kan ditakutkannya Kayak kurang match gitu Sama teori-teori lama So that's why Perhatikan juga Kalau emang Teori kalian itu termasuk Teori lama Coba kalian cari Teori terbarunya Ada apa enggak Kalau emang ada Aku sarankan Kalian pakai teori yang terbaru aja Nah guys Sekarang kita masuk ke Preview study Yaitu Tentang Peneliti Sebelumnya ya Menurut aku guys Pastinya Kalau kalian bikin skripsi Itu kan pasti ditanya Kayak ada preview study-nya enggak Kalau enggak Biasanya itu dosen Pasti sebelum mengajukan judul Kayak ditanya Preview study-nya Udah dapet berapa Artikel Atau dari skripsi Atau dari jurnal Gitu-gitu kan Pasti ditanya Nah ada beberapa catatan juga Buat kalian yang emang Mau menentukan Ataupun mau mengajukan Preview study guys Pastikan ada beberapa poin Yang dimana Kalau untuk preview study Itu ada dua catatan Pertama Kalau Sumber datanya Itu enggak sama Kalian bisa pakai Teori yang sama Dan kebalikannya Paham enggak sih Jadi preview study itu Bisa pakai Kalau kalian misalkan Pakai novel A Maka coba cari Penelitian yang juga Menggunakan novel A Dan juga Kalau emang Enggak ada Atau limited banget Buat novel kamu diteliti Coba kamu Pakai preview study Dengan Teori yang kamu pakai Misalkan kamu pakai Teori feminisme Maka Coba kamu Cari juga Teori feminisme Yang kamu pakai itu Dan Apakah ada peneliti sebelumnya Yang menggunakan Teori tersebut juga Nah itu bisa digunakan Sebagai preview study Dan biasanya Untuk preview study itu At least minimal kalian itu Tiga lah guys Kayak prepare tiga Untuk preview study Dan Kalau emang bisa Dapat banyak Ya tambah itu Tambah bagus gitu loh Misalkan kalian dapat lima Dapat tujuh Ya itu tambah bagus banget Jadi Menurut aku Sebelum kalian mengajukan skripsi Atau mengajukan judul skripsi Itu coba kalian download Ataupun coba Perhatikan dulu Di google Apakah udah banyak Ataupun udah ada Orang-orang yang meneliti Novel Ataupun menggunakan teori Yang bakalan kamu pakai Kayak gitu Misalkan Kamu pakai Kata kunci Feminisme Bayi siapa Kayak gitu Atau gak kayak Sigmund Freud Siapa sih Aku lupa Sigmund Freud Psychoanalysis Kayak gitu-gitu Pokoknya coba Kalian ketik Kata kunci di google Dan coba Kalian download Sebanyak-banyaknya PDF Ataupun word Yang berhubungan Dengan preview study kalian Jangka-jangka Nanti kalau ditanya-tanya Tentang preview study Kayak gitu Nah Caratan sekali lagi Menurut aku Ketika kamu Ngebaca preview study Juga perhatikan Isinya guys Apakah preview study itu Istilahnya kayak Ngesupport teori Ataupun malah kayak Enggak ngesupport teori Paham gak sih? Jadi kayak Jangan cuman ngedownload aja Tapi juga dipahami Isi dari Preview study yang kalian download tadi Karena biasanya banyak banget Tiba-tiba kayak Ah oke judulnya Pokoknya ini sama dengan Apa yang akan aku teliti Atau gak kayak sumber datanya Sama sama aku yang teliti Jangan coba gitu Jangan Jangan Please Jangan kayak Cuman gitu aja Tapi juga Juga dibaca Coba dipahami juga Apakah Emang preview study yang kalian Pakai itu nanti Itu juga relevan Sama preview study sekarang Karena biasanya ada loh Kayak judul-judul preview study Tapi kayak ternyata Gak relevan sama isinya Kayak gitu-gitu Karena kan kualitas skripsi Kan kita gak tau ya Guys gitu Sometimes ada skripsi Yang emang bagus banget Ada yang biasa aja Ada yang kadang gak relevan Sama sekali Sudah supaya kalian juga Selektif untuk pakai Preview study Aku sarankan Kalau emang kalian Mahasiswa sastra Inggris Preview study-nya itu Ada yang dari luar negeri guys Kayak Unif luar negeri Atau kayak jurnal Artikel yang udah dipublikasikan Di jurnal internasional Kayak gitu-gitu Karena menurut aku tuh jauh lebih Apa ya Lebih bagus gitu loh Ketimbang cuma pakai Skripsi-skripsi lokal Tapi gak ada masalah sih Kalau emang gak ada Dan juga emang Opsinya cuma skripsi lokal Yang gak masalah So guys I think that's all my video Dan sorry to say Video ini kayak Kurang proper gitu ya Karena Aku tick di Teras rumah Seperti biasa Dan juga suara anginnya Kenceng banget Ada suara gelodakan-gelodakan Ada ponakan ku yang main Kayak gitu-gitu Dan aku dari tadi Kayak ngecoba untuk fokus Dan gak ke distract Sama hal-hal tersebut Semoga informasinya Aku sampaikan ini Juga clear Dan juga bisa bermanfaat Buat kalian So buat kalian yang emang Mau tanya-tanya lebih lanjut Ada hal-hal yang Ngebuat kalian bingung Kalian komen aja di bawah Biar kita bisa diskusi bareng Dan juga jangan sungkan-sungkan Untuk Apa ya Share insecure kalian gitu loh Karena aku tau banget Ketika kamu mau ngajuin skripsi Itu pasti juga banyak banget Overthinking Banyak banget kayak Pikiran-pikiran Nanti bisa gak sih Atau kayak Nanti mulai dari mana Atau kayak Nanti Aku bisa lulus tepat waktu gak sih Kayak There are so many questions Sometimes itu buat kalian overthinking Nah kalian gak usah khawatir Nah kan gue Gelodakan lagi kan Kayak gitu-gitu So that's why guys Sorry to say Kalau emang video ini gak proper Semoga audionya Audionya tetep oke And I'll see you next on my video Bye bye guys Bye bye guys Bye bye guys Bye bye guys Terima kasih.